Ana Al Rashid, anaknya vlog banget. Gokil. Gimana Ana Al Rashid? Eh, lo sekarang lagi ada di vlog gue. Gue lagi foto-foto buat WarCop DKI di KapanLagi.com. Beli korannya, KapanLagi.com. WarCop DKI Reborn resmi menjadi film nomor satu sepanjang masa di Indonesia. Dan semuanya gara-gara cowok-cowok gila ini. Sekarang ada punya kamera. Kemarin beli, kakak tau akan ada 4 episode industriar. Abis beli, di cancer semua. Gue berasa bersyukur banget bisa bekerja sama dengan senyor-senyor gue ini. Pada Indro, Vino, Abimana, dan ini nih, Opatora. Idol aku! Dari dulu ngefans banget sama dia. Dia adalah aktor komedis atau dramatis. Dan energi dia di lokasi begitu luar biasa. Selalu bisa semangetin kita-kita dan bikin kita happy. Ya. Lo sekarang mau gedein badan sih? Sambil makan. Teteh lo emang udah gede dari gue. Teteh lo emang udah sih. Yuk! Kita sekarang lagi di Popcorn Asia. Ya, Warpop DKI Reborn. Aku mau bikin Prescott di sini. Rampai banget. Serius banget. Dari semua pemain yang ikutan Warpop DKI Reborn ini, gue doang yang tidak besar di Indonesia. Jadi tidak pernah besar dengan Euphoria Warcop. Hype film ini di social media bener-bener gokil banget. Tapi kalo dateng ke acara-cara seperti ini nih, dan ketemu langsung dengan fans Warcop yang begitu entusias, gue seneng banget. Terima kasih ya. Hai! Masuk vlog-vlog ya? Iya! Masuk vlog-vlog? Halo! Di acara-cara seperti ini nih, gue baru sadar begitu banyak tekanan untuk film ini. Harus bisa memenuhi ekspektasi para fans Warcop DKI yang lama. Dan, of course, we don't want to disappoint anyone. What we can do is hope that our hard work paid off in the end. Di high pressure project seperti ini, gue seneng banget bisa berbeda sama dengan abang gue yang ini. Ini vlog gue. Ini vlog gue. Ini vlog gue. Ini bidang tamu vlog gue. Ini kedua kali gue bekerja sama dengan Pak RT. Panggilan gue buat abimana. Gue suruh menjadikan dia sebagai patokan lah dalam industri ini. Dia yang paling humble, intelligent, hardworking, selfless person yang pernah gue bekerja. Dan, gue hanya berharap ada lebih banyak orang seperti dia di industri ini. Industri ini butuh lebih banyak orang seperti abimana. Dan, dari semua promo gue paling seneng datang ke kampus. Karena disitu kita bisa ketemu dengan mahasiswa, mahasiswi yang gokil banget, yang crazy seperti yang di UIN ini nih. Selama promo yang dapet sambutan seperti itu tuh yang cewek-cewek teriak pasti orang ini nih, Cass atau Vino. Ternyata buat banyak cewek dia hardcore banget. Yang gue belajar dari Vino sih, dedikasi. Setiap kali kita break, dia selalu duduk sendiri dengan begitu serius liatin film-film Markov di HP-nya. Dia terus menganalize Om Casino dan dedikasi dia di proyek ini luar biasa. Jadi, itu yang gue belajar dari dia. Orang ini adalah alasan kenapa aku pengen gabung di proyek ini. Orang yang aku paling sayang di proyek ini. Pak D Indro. Awal kenal di film Komike Casino Kings, tapi sayangnya tidak ada scene bareng. Dan, aku udah menganggap Pak D seperti ayah sendiri. Aku sangat sayangmu, Pak D. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Kalau aku dengar gosip karena ikut Pak D di Komike Casino Kings. Terus ikut bikin kritik segala macem. Mereka yang juga terlibat dalam film ini dengar gosip. Ada, wapak mau dibikin baru nih gitu. Udah aku gangguin aja semua orang di Falcon sampai datang. Kayaknya mereka menyesal. Saya juga pernah dengar ya, Paul, bahwa mau dibuatnya film ini gitu. Cuman terus saya pikir, saya tuh untuk main di DC2 ini gak cocok. Kalo lihat Pak D Indro sama Opatora tuh memang seperti orang yang sama. Lucu banget. Mereka kadang duduk di pojok berdua, bercanda, ngomongin motor, tato, segala macem. And it's like you're looking at the same person. Lucu banget. Dan energi mereka sama persis. Mereka selalu bisa bikin orang di sekelilingnya happy. Dan semangat. Kalo mereka lagi favoritiga. Terus Hana sama Pak D lagi di belakang monitor gitu. Terus dia ngepoin ke, nunjuk ke torah kan. Aduh, milik-milik gue kayak sebenernya gitu. Iya, milik-milik. Ada banyak orang di belakang film ini. Tapi empat orang ini nih. They really put their life and soul into this film. Dan gue sendiri, gue bangga banget sama mereka. They really made this film what it is. Promo yang gila-gilaan sudah menjadi cukup identik dengan produksi Falcon Pictures. I have to give credit to them for promoting their film so well. Mereka sangat memandingkan promo. Dalam sehari, kami bisa minimal tiga tempat promo. Jadi, seperti biasa, Naiko Jack is the best. Film WarCop selalu ada WarCop Angels. Dan dalam film ini, ada tiga female actors yang ikutan. Ada gue, Nikita Mirzani, dan Fazura. Malam sebelum premiere aja, kita masih promo sampe jam 1 pagi. Ini dia, cewek-cewek. Hai, hai. Ini video. Ini video. Eh, udah nyala belum sih? Udah. Hai. Kamu bikin vlog kan sih? Iya, udah vlog kan. Tapi vlognya isinya, Naiko Jack. Sekali-sekali masukin yang oke. Iya. Malam sebelum premiere aja, kita masih promo sampe jam 1 pagi. Dan katanya ada 6.000 undangan untuk premiere-nya. Dan dibuat cukup fantastis. Jadi terpaksa danda. You're a princess. I feel like a princess. Look, I got butterflies. Sekarang kita lagi nunggu giliran untuk wawancara. So, the ladies are upstairs. Have you seen how big the posters are? Hahaha. So, how are you feeling about tonight? I am excited for you especially cause part 1. Waktu tau Fazura ikutan project ini, gue sempet takut bakal ada bitchy female rivalry antara kami berdua. Tapi ternyata gak sama sekali. Ternyata gue sama Fazzy itu mirip banget. Kami punya kepribadian yang sama. Punya etika kerja yang sama. Dan walaupun kadang dibilang agak bawel, sebenernya it's just because we're really passionate about our work. And we really care about the people around us. I don't know bitches. Sebenernya gue gak pernah suka premiere yang terlalu hura-hura sih. Karena buat gue premiere itu momen yang sangat penting dan selalu bikin deg-degan. Karena itu pertama kali orang akan nonton film kita. Dan walaupun itu sesuatu yang harus dirayakan, gue agak deg-degan juga nih kalo disamput dengan ribuan orang seperti ini. Cuma bisa kepikiran, will they like it or not. Di momen kayak gini, sebelum orang nonton-nonton pertama kali, kita gak mungkin tau apakah mereka akan suka atau tidak. Tapi gue yakin, semua pemain jalanin tugas mereka dengan niat yang sangat baik dan sangat tulus. Dan it's all for this person right here. Selama pak dia senang, kami ikut senang. Semua yang terlibat kerja keras banget buat film ini. Dan whether kamu suka atau tidak, gue sih senang aja ya, ada segitu banyak orang yang mau datang ke bioskop lagi. Walaupun film ini bisa dibilang sukses, kita gak boleh jadi sombong. Selalu ada ruang untuk perbaiki dan menawarkan sesuatu yang jauh lebih bagus lagi. Ya menurut gue sih, sukses film ini gak ada artinya kalo kita tidak mau terus belajar untuk jadi filmmaker yang jauh lebih baik lagi. Kita harus tanggung jawab. Kita gak boleh lagi kecewain penonton yang datang ke bioskop. Dan itu tuh salah satu penonton nyokap gue. Pertama kali dia nonton film gue di bioskop. Dan orang ini adalah temen nonton gue. Setiap minggu gue sama Ari Keriting datang ke bioskop untuk nonton film-film Indonesia. Kemarin dia baru pulang dari Amerika, jadi gue langsung ajak dia ke bioskop untuk nonton. Di proyek ini, Ari menjadi komodi konsultan untuk kita semua. Dan gue ngerasa bersyukur banget bisa menciptakan karakter Sophie bersama dengan best fan gue. Yang selalu semangatin, yang selalu mengingatkan untuk sparkle Sophie. Semangat orang ini untuk film ini luar biasa. Hanya dia yang bisa menjaga mood kami semua. Dia luar biasa. Komodi Kesultan yang juga bisa turun jadi asisten director. Gokil! Terima kasih banyak bro udah membantu gue di proyek ini. Dan terima kasih temen-temen yang sudah menonton film kita. Thank you so very very much. Thank you. Thank you. Terima kasih telah menonton!